Aku akan tanya, bagaimana perjalanan dari Indonesia ke sini, apakah... Hari ini tanggal 31, dan... Aku lagi di airport. Dulu, waktu pengen banget naik pesawat itu, bagaimana rasanya? Geneva dari atas pesawat, guys. Pesawat kami akan mendarat di... Jalan. Para penumpang KLM, penuh juga. Passport control. Banyak sekali orang-orang yang mau. Eh, pagi semuanya. Pagi-pagi dari Geneva. Hari ini tanggal 31, dan... Aku lagi di airport. Untuk pergi ke salah satu tempat di dekatnya Eropa. Ini katanya, aku kasih tau di mana. Super good. Ini ya, Geneva airport, guys. Tidak begitu besar, tapi ya... Lumayan efisien. Ini lane untuk priority lain, karena aku punya sky priority, jadi aku bisa masuk dari sini. Tidak perlu antri. Enak. Ah inah. 향ів. Kasian. Zo, pom! Terima kasih. Banyak orang yang lagi diantrian Sky Priority masuk. Sekarang aku mau makan sarapan dulu di lounge-nya Sky Lab. Kemana aku akan pergi kalian tahu? Haha, surprise guys. Tanggal 31 Desember jalan-jalan. Ya, jam 5.30. Jadi ya. Haruskan dulu. Haruskan sarapan dulu ya guys. Supaya nggak salah paham. Ini kopinya sama tidak lupa juga jus. Selamat makan. Selamat sarapan pagi. Nah, kita punya pesawat. Sedang mau take off dulu ya. Dulu waktu pengen banget naik pesawat itu gimana rasanya. Pikiran banget. Seneng ya naik pesawat. Asik. Cenewa dari atas pesawat guys. Itu masih ada airport nih bawahnya. Nah, itu kota Cenewa. Cenewa itu populasinya ada 400.000 guys. Untuk kalian ketahui aja ya. Sungainya. Sungai Cenewa namanya Hon. Nah, lebih kelihatan. Sungainya. Bentar lagi pesawat kami akan mendarat di Bandara Shippo. Udara tadi disampaikan oleh kaptennya bahwa udara atau situasi di Amsterdam Bandara Shippo agak mendung seperti yang kalian bisa lihat. Kayak gini ya. Asik. Kita lagi nyampe di Bandara Shippo. Kota Amsterdam ini bener-bener kota air ya. Tuh lihat guys. Mungkin tidak begitu jelas tapi seperti yang bisa kalian juga baca di website dan di internet. tersebut. Kami tetap diimbau untuk tetap di dalam pesawat sambil mengenakan sabu pengaman. Di saat yang sama dia sampaikan terima kasih sudah terbang bersama kami di penghujung akhir tahun 2022. Selamat datang di bandara Schiphol, Amsterdam guys. Ini bandara yang cukup besar sekali. Harus jalan-jalan. Rame banget. Rame banget ini. Terima kasih banyak di Youtube. Jadi ada dua pegawai di bandara yang ingin masuk dalam channel Youtube aku. Aku bilang, ya silahkan. Oh my God, it was so good. Launch KLM untuk business class dan orang yang punya priority kartu itu bener-bener gede banget guys. Enaknya kalau kemana-mana, kalau pakai tas kayak gini aja aja jadinya nggak punya bagasi besar. Tapi ini kan dekat dengan Eropa jadi nggak perlu koper-koper besar. Tapi ini koper cuma cukup untuk lima hari baju dan laptop tetap. Ini di lantai 2-nya. Ada bar di dalam itu juga ada. Ketunjukin ya kepada kalian. Biar nggak duduk aja manis di sofa yang nyaman. Iya. Ini yang bawahnya. Wow. Ornamen Christmas masih ada guys. Itu kalau ketahuan sama petugasnya yang tidur-tidur itu nggak boleh ini. Ini. Ini dilarang ini. Ada tempat tidur sendiri itu. Ini gede banget. Tapi aku nggak merasa ingin makan sama sekali. Nggak tahu kenapa kenyang. Ini harus antri. Karena destinasi hari ini tidak di Eropa jadi harus antri di gate-nya. Wah. Helegan. Apa duduknya? Ada biru, ada biru muda. Para penumpang KLM menuju ke Istanbul. International Airport sedang berada di atas lauti guys. Yang dapat kalian melihat. Mungkin tidak begitu jelas. Tapi at least. Aku mencoba menunjukkan kepada kalian. Mataharinya sangat terang sekali. Semoga udara di Istanbul juga bagus. Meskipun dalam. Apa namanya. Cuaca. Perkiraan cuaca disampaikan sekitar. 13-14 derajat celcius. Kami mendarat guys. Di International Airport Istanbul. Passport kontrol. Dah banyak sekali orang-orang yang mau jalan-jalan ke Turki ini. Wow. Turisnya banyak sekali guys. Ya. Dari airport ke Hotel Galata. Di mana aku akan tinggal beberapa hari. Itu ditebo dalam waktu sekitar 40-45 menit pakai taksi. Ya Allah. Halo semuanya. Jumpa kembali di channel aku. Didi Lojavane. Selamat datang di Istanbul. Dan selamat tahun baru 2023. Oke. Jadi sekarang kalian tahu di kota atau di negara apa yang aku kunjungi. Hahaha. Ya. Sejak tanggal 31 Desember yang lalu. Aku berada di kota Istanbul. Untuk melewati pergantian tahun. Kalian tahu alasannya kenapa? Check this out. Karena kota Istanbul memiliki sejarah dan budaya yang luar biasa. Mulai dari dibangunnya gereja-gereja Byzantine. Dengan mozaik-mozaiknya yang cantik. Juga dindingnya yang dihiasi oleh lukisan-lukisan tangan yang sangat indah. Sampai bangunan masjid. Masjid lengkap dengan menara-menaranya yang menjulang tinggi ke langit. Selain itu kota Istanbul ini menjadi pusat keuangan, ekonomi, dan budaya di negara Turki. Tentunya wisata kuliner juga harus dong mulai dari menu sarapan, makan siang, sampai menu makan malamnya. Juga makanan penutupnya. Itu penting sekali di sini. Hmm, ngilir nggak sih teman-teman? Dan aku akan tunjukkan tempat-tempat yang sangat menarik untuk kalian kunjungi saat kalian berwisata di kota Istanbul. Jadi stay tune guys. Alasan lainnya adalah karena berkunjung ke Turki pakai paspor Indonesia sudah tidak harus urus visa lagi. Kenapa? Ya, kalian harus paham ini. Karena pemerintah Turki sudah membebaskan visa turis bagi warga negara Indonesia. Jadi ya, aku ingin berterima kasih kepada pemerintahan Pak Jokowi yang sudah berhasil membuat kesepakatan diplomatik dengan pemerintah Turki. Asiknya lagi guys, uang yang seharusnya dibuat untuk membayar visa itu dapat menjadi tambahan jajan. Hahaha, ya kan? Nah, sekarang saatnya teman-teman kerja, 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 dan simpan sebagian dari penghasilan teman-teman untuk berwisata di negara Turki atau di kota lain di negara ini seperti di Istanbul. Kemudian juga belajar perbedaan budaya secara langsung di negara ini. So, stay tune guys untuk melihat video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Juga aktifkan tombol yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku. Oke? Terima kasih sudah support channel YouTube aku. Aku Didi Lojavane dari Istanbul. Sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru 2023. Oh, by the way, apa sih harapan teman-teman di tahun 2023 ini? Tulis komentar kalian di bawah video ini. Oke? Sampai ketemu lagi. Ciao! Aku ketemu sama beberapa turis semancanegara, tapi dari Indonesia. Jadi aku akan bawah wawancara dengan Mbaknya. Aku akan tanya bagaimana perjalanannya dari Indonesia ke sini. Apakah pakai bisa atau tidak? Oke? Iya. Oke, Mbak namanya siapa Mbak? Namanya Atis. Mbak Atis. Dari mana Mbak? Saya dari Makassar. Dari Makassar. Wow, jauh-jauh dari Makassar ke Istanbul ya. Iya, betul. Sudah bagaimana perjalanannya dari sana ke sini? Wah, Alhamdulillah. Lumayan jauh ya. Lumayan beberapa jam. Beberapa jam? Iya, dari Makassar dulu terus ke Jakarta. Oke. Terus ke Doha, terus ke sini. Ini pertama kalinya ke sini. Palkan heel imkong dengan silahnya dan bang Hindia. Palkan 빠랑 bang Hindia dari kiri tidak zain.